kakak kan adeknya nih muslim gitu kan kakak ini kesini cuma apa ya kayak semacam kakak suka buat nantangin orang gitu buat cobain pake gamis hijab gitu kan kan adeknya kebetulan muslim nih kan disini kakak tidak mengusahkan cuma kalau adeknya mau kan kalau kakak gue gamis nih kakak cuma pengen liat gimana ya cantik gitu kayaknya deh insyaallah gitu mungkin nanti kalau udah lebih tertutup mungkin tambah cantik gitu mau gak assalamualaikum kembali lagi di channel Zavilda TV salam santun oke guys sahabat Zavilda TV tercinta terima kasih sebelumnya ini Zavilda akan bersosial eksperimen mungkin kalau sebelumnya Zavilda cuma sosial eksperimen pake hijab atau shadar bisa juga hijab double shadar tapi kali ini Zavilda akan bener-bener ubah si target atau si cewek bener-bener berubah drastis penampilannya ini Zavilda coba ajak dia pakai gamis jadi biar dia bisa menutup seluruh sepenuhnya gitu nanti bakal Zavilda pakein dia gamis gamis hijab dan shadar dan bakal liat perubahannya seperti apa pasti masyaallah banget semoga dengan konten ini makin banyak muslimah-muslimah di luar sana yang bergerak hatinya untuk menutup auratnya ingat menutup aurat itu gak harus kalian baik dulu mau seburuk apapun kalian mau dosa kalian segunung aib kalian segunung yang namanya menutup aurat itu tetap wajib bagi yang muslimah tentunya tetap support channel ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! terima kasih terima kasih ya terus boleh kenalan? apa? siapa? mana? vilda terus aslinya asli Lombok atau gimana? Jawa Jawa lah? Jawa mana? Jawa Timur kita? oh sama seorang Jawa berarti? oh gitu Jawa bagian mana? panjuwani aku suruh poyo oh berarti disini pindah atau baru-baru? baru-baru sih nggak lama sekolah? sekolah? ya sekolah di? SMK 4 SMK 4 Mataram Tata Kecantikan Oh sama saya juga alumni Tata Kecantikan Di SMK 1 Mataram Deket nih Sama-sama nih sama-sama Alumni Kecantikan Sekolah kelas juga? Klas 3 Rencananya habis Lulus Kuliah Lulus di kuliah Biar Kebanyakan yang selesai itu kan buka salon Atau apa gitu kan Tapi gak ada niatan buat langsung Terja atau sampingan lah Kayaknya bakal sampingan sih Berapa umurnya? 17 Masih muda ya? Masih muda banget Berarti orang tua asli jawa ya? Iya Terus Betulnya ini agamanya Islam Islam ya? Islam Tapi ini ya masih Emang belum pake hijab atau lepas-pasang? Masih lepas-pasang Pakainya paling pas sekolah Kadang sih kalo keluar gitu kadang pake Masih ada acara-acara gitu Masih kalo ada acara-acara gitu Iya Alasannya sekarang belum pake Kan setiap orang pasti punya Saya belum pake hijab Karena kalo belum siap atau apa Mungkin adeknya Kenapa belum gitu pake hijab Alasannya apa sih? Karena kayak Belum Bisa banget Belum bisa Takutnya Takutnya malah Ntar lu pas-pasang jadi kayak Lain di mata orang Kayak mainin banget gitu Ya memang kan orang itu selalu Apa sih? Pakai hijab Tapi kelakuannya gitu lah Itu yang ditakutin ya gitu kan Pasti kebanyakan Tapi Sebenernya kan Tau sendiri kan hukum hijab itu Wajib Cuma kan kita gak bisa Masakannya Gapapa lah Mungkin proses satu saat Adeknya Waktu menikah Atau kapan gitu kan Cuma tau Terus Disini udah berapa tahun? Udah dari kecil sih Kamu dari kecil berarti lahirnya di sini atau Jawa? Di Jawa Berarti Udah resmi Udah pindah? Udah Pindah kesini Pindah Kesini tuh Orang tua kerja atau apa itu? Orang tua kerja Masih lengkap? Masih Apa ya? Kegiatan selain sekolah? Atau apa? Sekarang lagi PKL Oh PKL? Iya Di PKL kelas 12 Ya Di salon mana? Di salon Daayu Salon Daayu Salon Daayu Salon Daayu Salon Daayu Oh iya tau Tau Daayu Tau Daayu Kakak adeknya nih muslim gitu kan Kakak ini kesini cuma Apa ya Kayak semacam Hmm Kakak suka Buat Nantangin orang gitu Buat cobain Pakai gamis Hijab Gitu kan Kan Adeknya kebetulan muslim nih Kan disini kakak tidak mengusahkan Cuma Kalo adeknya mau Kan Betulah kakak mau gamis nih Same Kakak cuma pengen lihat Adeknya Gimana ya cantik gitu kayaknya deh Insya Allah gitu Mungkin Nanti kalo udah Lebih tertutup Mungkin Tambah cantik gitu Mau gak Boleh Boleh Saya bawa gamisnya cuma Nanti bisa ganti dulu di Di Sipai sama dia atau apa gitu Iya Nanti 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 kok ucapnya saya pasani udah Nanti dulu di sini Boleh Boleh Nanti dulu di mana ya Nomor Di luar mandi Atau Boleh Boleh dimana aja kayaknya Oke Guys ini adeknya udah dateng udah pake gamis Masya Allah Eh dia cantik banget Sumpah apalagi dia pake hijab nanti Masya Allah Jadi cantik banget ya Masya Allah Pas gamisnya Mas Alhamdulillah Makan udah pake gamis nih Eh dia gak bisa bawa tadi rambut Ini Bisa diikat rambutnya kan Sekalian kan udah pake gamis Sekarang pake hijab Biasa pake pasmina kan Biasa Abang gabat depan Bismillah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Tak pernah ku tetap wajahmu Ya Rasulullah Ya Habib Allah Kami rindu padamu Jadi cantik kan jadi bulat Masya Allah cantik banget Jadi kan jarang gimana biasanya kalo pake hijab yang tertutup banget atau masih gini Enggak lupa semua badan kan anakku Masya Allah gimana perasanya jarang pake gamis ya Sering sih kalo misalkan ngebaran Terus pendapatnya adeknya Kebanyakan orang pake baju tertutup itu panas Atau syari kayak ibu-ibu Kalo pendapat adeknya sendiri kayak gimana sih? Kayak sih sebenernya enak aja pake ibunya kan soalnya rock gitu Jadi nyaman aja tapi kayak Kalo misalkan sama temen-temen kayak kaget kalo misalkan ngeliat kita pake gitu Tiba-tiba kayak Dumen Sealing Jadi kayak Bikin mampet hati aja Ya emang karena Omongan orang tuh kebanyakan Kayak gitu lah jatuhin mental Karena kebanyakan orang-orang sekarang kan gagal hijrah Karena ya kayak gitu Omongan orang gitu Tapi kalo pake hijab pake gamis sering Sering Tapi kalo pake cadar pernah gak? Gak Gak pernah kan? Pasti gak tau gimana rasanya pake cadar Pasti kan cuma ngeliat orang-orang yang Cewek-cewek yang bersadar itu Pendapatnya gimana? Gak pernah ingin ngerasa nyoba gitu atau gimana? Gak ingin sih kayak Masya Allah cantiknya kasih ke mukanya kalo misalkan kayak gitu Ya misalkan gak ada yang tau mukanya kan Ada nanti kan Apa ya Muka dia Berarti kan hanya untuk suaminya Nanti pastikan itulah spesialnya gitu Nah Sekarang kerfosnya disini udah adek pake chargie Sekarang tinggal kan belum pernah cobain pake cadar Nah sekarang Akan buat adek cobain First time Disini cobain pake cadar Dan nanti saya Mungkin ini bisa jadi Apa ya Hidayah lah atau apa sih nanti 먹고 Masuk 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 segala Ada kuat? Enggak Udah? Enggak selamat menikmati ini benar-benar berubah loh berubah banget ya pasti Masya Allah nanti orang tuanya belum pernah ngeliat atau orang tuanya belum pernah ngeliat adanya benar-benar tertutup kayak gini belum ya sering sih tapi kalau bercadar kayak gini enggak sering apa sih orang tua ngizinin enggak kalau seandainya adanya kayak gini ngizinin sih cuma kan karena kalau disuruh berhijab gitu kan tapi kita bilang tunggu aja pelan-pelan, enggak usah terlalu dipaksa orang tua udah nyuruh? udah tapi enggak maksa gitu ya disini sebenarnya kakak tuh lagi buat sosial eksperimen untuk di youtube kakak kayak gimana ya sih biasanya kakak tuh enggak pernah sampai paling coba hanya nyobain pakai cadar enggak sampai gamis sampai ini dan first time mungkin ada karena spesial ya jadi sekalian semuanya gitu kan dari ujung rambut sampai bawah benar-benar tertutup kameranya disana selesai dulu hai gimana guys perubahannya Masya Allah banget kan bener-bener yang tadi yang tadi lihatnya udah bener-bener berbeda banget bener-bener jadi wanita muslimah ini udah bukan muslimah KTP lagi ini bener-bener muslim mungkin gimana bisa disampaikan gimana perasaannya kesan-kesannya pertama kali pakai cadar nyaman aja sih sebenarnya kayak gini cuma kan karena mungkin kita terpengaruh sama omongan orang jadi kita kayak bikin mikir-mikir lagi buat untuk nutup diri kayak mungkin orang juga bakal kaget melihat kita tiba-tiba tertutup kayak gimana gitu jadi kita kayak pengen bilang ke orang janganlah ngomong kayak gitu kita juga pengen berdua sih sebenarnya cuma kayak omongan orang kayak bikin ih bikin apa sih kayak yaudah gak usah dipakai lepas aja kayak gitu jadi kayak jatuhin mental atau menjelaskan seseorang jadi gagal gitu yaudahlah kalau emang belum tentu kita lebih baik dari dia tidaknya yaudahlah doain dia gak usah perlu komentarin hidupnya gitu sampaikan aja siapalah bebas contohnya kalau ngomong kita kalau saya ngomong orang sebenarnya kalau sanggup atau untuk musuh lepas pasang yakinin diri aja biar gak lepas pasang biar gak mempermainkan live yang itu aja sih oke guys mungkin video kita kali ini cukup sampai sini saja mungkin doain semoga filda dan tim bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi untuk sesama dan bantu bentar lagi 30 ribu subscriber dan bantu juga semoga tahun ini bisa tembus 100 ribu subscriber amin dan semoga teman-teman di luar sana yang lagi hijrah atau yang belum hijrah semoga istiqomah dan semangat jangan terjerumus sama komentar orang kembali ke niat sesungguhnya apa yang kita perbuat itu kembali kepada niat kita sendiri kalau niat kita baik baik pula kita dapat kalau niat kita buruk buruk yang kita dapat mungkin sampai sini jangan lupa di share like komen dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh